Festival Kulung Minyak 2022 resmi digelar. Festival ini bertujuan untuk mengenalkan wisata sejarah serta mendongkrak ekonomi dari sektor UMKM di Kabupaten Belitung Timur. Tabuhan Hadro menandai pembukaan festival ini dilanjutkan dengan penampilan tarian pendulang timah oleh Sanggar Rampai Jingga. Kegiatan tahunan ini merupakan yang kedua kali digelar dan sempat tertunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19 Festival Kulung Minyak sudah menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belitung Timur mengangkat kembali sejarah keberadaan pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara saat zaman Belanda. Kegiatan tahunan ini merupakan yang kedua kali digelar dan sempat tertunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19. Festival Kulung Minyak sudah menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belitung Timur mengangkat kembali sejarah keberadaan pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara saat zaman penjajahan Belanda. Kulung Minyak yang berada di kaki bukit samat dulu dibuka oleh perusahaan Belanda. Nama Kulung Minyak muncul karena Kulung ini digunakan sebagai tempat pebuangan limbah sentral listrik ESI akibat pebuangan limbah itu. Air di permukaan Kulung terlihat berminyak sehingga warga memberi nama Kulung Minyak. Harapan dari pelaksanaan Festival Kulung Minyak Kabupaten Mungimur yang kedua ini kita mengangkat sejarah Kulung Minyak ini yang dulu di atas kita, di belakang kita sekarang adalah bukit samat, perdirinya pembangkit listrik tenaga uap yang terbesar se-Asia Tenggara pada waktu itu, pada zaman itu. Makanya itu kita mengangkat sejarah Kulung Minyak yang ada di Kabupaten Mungimur sebagai ikon dan juga sebagai wisata sejarah pertambangan limbah di Kabupaten Mungimur. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Belitung Timur, Akhirudin yang turut hadir dalam pebukaan festival tersebut mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini terutama dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan mengikut sertakan sejumlah UMKM yang ada di Belitung Timur. Ketua Komisi 3 DPRD Belitung Timur dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan mengikut sertakan beberapa banyak UMKM yang ada di Belitung Timur. Dan kami berharap juga kegiatan festival Kulung Minyak ini menjadi motivasi bagi kaulang muda dalam hal untuk menggali sejarah yang ada di Kulung Minyak ini yang dulunya sejarahnya merupakan peninggalan dari zamannya Belanda dengan adanya ESE, Electric Center yang ada di atas Bukit Samang ini yang merupakan pembangkit isi terbesar di salah satu terbesar di Asia Tenggara. Sehingga ini merupakan sejarah zaman Belanda pada tahun 1925. Diharapkan festival Kulung Minyak digelar rutin dengan berbagai atraksi wisata yang menarik sehingga mampu menarik perhatian wisatawan nasional maupun mancan negara pada pelaksanaan tahun berikutnya. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, Ainyus, melaporkan.